Komunitas Sahabat Sehat meluncurkan konsultasi online dengan Dr. Agus Rahmadi, Mbiomed MA, seorang dokter, pakar herbal, dan pengamat tipun nabawi yang berpengalaman lebih dari 19 tahun di bidangnya. Kunjungi sekarang juga komunitassahabatsehat.com, persembahan wihil dan klinik sehat untuk sehat islami dan alami. Terus, apakah batu empedu ada kaitan dengan stres? Nah ini, hampir semua penyakit, faktor pemicu, faktor pemberat, faktor pencetus, stres. Hampir semua penyakit. Sakit infeksi, stres, karena stres menurunkan imun. Kanker, stres, pemicu. Hipertensi, stres. Stres, bahkan batu empedu pun bisa diakibatkan oleh stres. Logikanya gimana dong? Ya, stres itu tadi meningkatkan kadar kortisol, gitu kan, akan berdampak kepada proses metabolisme di dalam tubuh kita. Jadi stres kalau di dalam beberapa faktor-faktor pemicu, faktor-faktor yang menyebabkan terbentuknya satu penyakit, stres bisa menjadi faktor predisposisi, faktor pencetus, bahkan bisa menyebabkan faktor penyakit. Maka itu kenapa ketika kita mengobat di satu kasus, langkah konkret yang harus kita lakukan adalah bagaimana mengubah penyakit menjadi sesuatu yang membahagiakan. Bukan sesuatu yang menyedihkan. Karena kalau kita anggap itu sebagai sesuatu yang menyedihkan, maka kita stres terus-menerus. Maka stres ini menjadi penting. Jangan gara-gara udah dia sakit, ditambah lagi, bikin stres, tambah sakit. Datang ke dokter, Pak dokter, saya kok sakit pensi, waduh, ini kayaknya besok meninggal nih, wah tambah stres lagi. Jadi harus dibikin bahagia dulu itu pasien, jangan terlalu stres. Nah ini yang paling penting ya, sama juga dokternya juga jangan bikin stres, jangan matanya mencurang terus-terus. Jadi harus dengan lemah-lembut, dengan senyum, gitu ya. Terima kasih.